Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya di channel Wolf Warrior Oke guys, jadi setelah di video sebelumnya kita pernah mereview DX Crystal Holder dari seri Ultraman Ryubu Nah, untuk video kali ini kita kembali lagi buatnya review mainan dari seri Ultraman Ryubu ya Dan DX yang kali ini kita review adalah DX ini ya, Crystal Set ketiga untuk DX Ultraman Ryubu guys ya Oke, kita lihat dulu, jadi untuk set ketiga ini ada 4 buah Crystal ya guys ya Dimana ada 2 buah Crystal untuk Ultraman dan 2 buah Crystal untuk Monster ya guys ya Nah, disini kita mendapatkan Crystal Ultraman Hikari dan Victory ya Dan untuk Crystal Ultraman Victory ini nanti bisa kita pakai untuk mengakses form dari Ultraman Rosso dan Blue yang elemen tanah guys ya Oke, nah di bawahnya ada ini ya, Crystal dari Uroboros sama Kue Basar ya Kue Basar ini munculnya di episode 5, kalau Uroboros kalau nggak salah di episode selanjutnya ya 6 atau 7 itu ya, kalau saya nggak salah ya Oke, jadi sebelum kita mulai mereview mainannya Jangan lupa juga buat teman-teman untuk subscribe ke channel ini ya Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya Jadi setiap kali kita ada update-an terbaru, teman-teman bisa langsung dapetin infonya ya Oke, sekarang kita buka aja lah ya packing-annya ini ya Oke, kita buka aja lah ya Dalam kebanyakan bacot sayangnya guys Oke, ini karena nggak punya cutter saya terpaksa pakai gunting aja ini guys Demi tidak merusak Oke, ini kita keluarin dulu guys ya, kristal-kristalnya kristalnya... Oh, Jatuh semua Astaga... Ya udah, nggak apa-apa lah ya Sorry guys, itu kristalnya terjaduh Nih, kita kesampingkan dulu Dikesampingkan Oh, ini disini aja lah ya Oke, ini kita dapat 4 buah kristal dimana ada dua buah kristal monster dan kristal dua buah kristal Ultraman yang pertama kita bakal lihat dulu yang kristal dari Ultraman Hikari Hikari ini munculnya di seri Ultraman Mebius ya guys ya itu dulu pernah tayang juga di Indosiar ya sampai tamat gitu oke kita lihat dulu kristalnya kalau tulisan ini saya kurang tau guys ya nah di bagian samping ini ada tulisan dari ini ya negeri cahaya ya tiap Ultraman ini biasanya tulisan disini yang beda ya oke di bagian belakang untuk ada buah empat buah tombol ini ya ini beda guys ya jadi untuk tombol-tombol kecil ini yang nantinya ngasih sound effect di bagian DX-nya ini ya oke di sini seperti biasa Bandai 2018 Made in China guys ya dan ini dia transparan ya guys ya warna ini putih putih oke kita kesampingkan dulu yang victory lanjut eh victory maksudnya yang Hikari guys ya salah oke lanjut ada kristal dari Ultraman victory guys ya partner dari Ultraman Ginga nah untuk kristalnya ini setiap kristal seperti biasa ya di bagian sini ada tulisan dari negeri cahaya dan untuk victory ini sedikit panjang ya nah untuk elemen dari Ultraman victory adalah elemen tanah guys ya ini hancu yang ini ya kalau di Mandarin ini artinya yang tanah guys ya tuh terus bagian belakang ini dia punyanya satu doang ya guys ya tombolnya ini terus ini kalian bisa lihat ini agak temus ya transparan biasanya oke lanjut ini kristal monster monster yaitu ada kue baser ya guys ya ini tulisannya bawahnya sih ada angin guys ya ini tulisan yang hancu angin terus ini ada ini shan gitu ada gunung ya guys ya oke yang bagian monster juga ada guys ya ini tulisan yang biasanya dipakai sama ini yang Ultraman cuma ini agak beda guys ya kayaknya kue baser ini munculnya di episode kelima seri Ultraman dribble guys ya oke kita kesampingkan oh lupa ini bagian belakangnya dia ada empat guys ya satu dua tiga empat ya tombol kecilnya kita kesampingkan lalu ini adalah uroboros ya guys ya ini chen ya kayaknya kalau gak salah itu tulisannya hmm terus disini juga ada tulisan guys ya bagian atasnya uroboros ini kalau gak salah munculnya di episode ini ya tujuh atau lapan ya salah satu monster yang cukup kuat dan susah di kalahkan ya guys ya ini ada empat satu dua tiga empat oke ada empat dia ya jadi untuk kristal dari Ultraman sama monster ini ada sedikit perbedaan ya guys ya bedanya itu di bagian yang ini guys kalau yang Ultraman kan disini ya warna putih guys ya bagian belakangnya ini sedangkan yang monster ininya warna hitam guys ya kalian bisa perhatikan tentunya mega eh kue baser juga ya guys ya oke dan sekarang saya akan mencoba kristal dari Ultraman Victory ini guys ya dan kita masukkan dulu ke dalam kristal holdernya aduh ini loncat keluar ya guys ya yang kristal Ultraman Ace oke kita pasang kita masukin udah dan kita bakal coba henshin menjadi Ultraman Rosso elemen tanah guys ya udah nyala belum ya oke sudah nyala guys ya kita berubah yang untuk Ultraman Rosso dulu guys ya pilih kristal oke langsung aja inis oke 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 Terima kasih telah menonton Henshin untuk Ultraman Blue guys ya Oke kita masukkan kembali ke dalam Crystal Holder Dan kita bakal mengakses untuk Ultraman Blue guys ya Simpan dulu Pilih Crystal Kita naikkan di satu guys ya Untuk Ultraman Blue Disemputi Tanagamason Oke Langsung saja kita coba hisat suasanya Ox Pringle Jadi ininya Kayak ngeluarin cahaya gitu guys ya Di belakangnya ya Yang tuliskan elemen tanahnya Oke kita keluarin Kita bakal coba Crystal yang lainnya guys ya Selanjutnya kita bakal coba Crystal yang Ultraman Hikari Dimana kan dirimu Oke kita coba dulu untuk yang Ultraman Blue guys ya Pilih Crystal Oh Ini yang jadi biru semua guys ya Kita tes Oh Sun Henshin yang Ultraman Hikari guys ya Coba apakah ada hisat suasa Hmm Hmm Ternyata gak ada guys ya Oke kita coba untuk yang Ultraman Rosanya Wah Ininya agak halus gitu guys ya Kayaknya ya Jadi mudah banget dinaikin gitu Ultraman Hikari Hmm Oke Ini untuk Ultraman Rosanya guys ya Sekarang kita cobain Crystal yang Kaiju punya ya guys ya Hmm Tapi pertama-tama kayaknya kita bakal cobain Crystal yang Kue Buster dulu guys ya Karena Kue Buster kan Ini munculnya lebih dulu guys ya Dibanding Uroboros Mana kan dia Oh ini dia ya Oke kita tutup dulu ini Astaga naga 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 Oke Pilih Eh ini gak pake pilih Crystal lagi guys ya Jadi untuk biasanya yang Crystal Kaiju Ininya dipake sama Aizen ya guys ya Buat nge-summon monster Oke Biasanya untuk belakang-belakang ini Gak dinaikin Langsung aja dipasang Ke Ryubu Jairo ya guys ya Kalau yang Aizen Biasanya Aizen Jairo Kalau gak salah ya Kue Buster Uh yang Kaiju Sonnya beda guys ya Kita langsung aja Lari guys Saya manggil Kaiju Oke Itu sonnya Terus kita coba Hisatsunya Apakah dia punya Sonnya Cuma begitu saja ya Sonnya Oke kita keluarin Kita bakal coba Pasang untuk Yang Ultraman Blue dulu ya Set Pilih Crystal Kue besar Kue besar Nah Kalau di seriannya sih Ultraman Rosso Ataupun Blue Belum pernah Pake Crystal Monster Ya guys ya Karena mereka Belum pernah Dapetin Crystal Monster Kalau misalnya dipake Mungkin bisa pake Jadi Hisatsu wasa juga ya Kayak Ultraman Taiga gitu Minjem dia Monster Light gitu kan Oke Coba Hisatsunya Ternyata memang Tidak punya Ini dia guys ya Sonnya Terus sama Seperti yang Versi Kaiju Yang itu tadi Jadi gak ada beda Jadi kita gak akan Cobain buat yang Ultraman Rosso Oke Kita Selanjutnya Bakal cobain Yang Uroboros Langsung aja Kita cobain Yang Ini Crystal Yang Uroboros Kita pasang Nah Kau Terbang lagi Nah Oke guys Kita langsung Cobain saja Crystal Uroboros Uroboros apa Uroboros ya Ini sih Atau sedikit Salah Nyebutin Namanya Uroboros ya Uroboros ini Sekali muncul Ada Son yang Ini ya Aungan Yang Seriga Oke kita coba Hisatsun Oke Jadi untuk video Review nya Sampai disini Dulu ya Jadi buat teman-teman Yang suka dengan video Review Mainan Ultraman Jangan lupa juga Tinggal like Dan Bantu share Videonya Ke teman-teman Kalian semua Dan sosial media Kalian ya Oke Jangan lupa juga Untuk subscribe Ke channel ini Dan nyalain tombol loncengnya Ya Terakhir Terima kasih Karena sudah nonton video Hari ini Kita bakal ketemu lagi Di next video Akhir kata Salam toko Satsu Indonesia Adio